Ya tadi suasana duka yang terasa di Cikias Bogor, Jawa Barat dan rencananya jenazah Almarhumah Ani Yudhirono akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya, dan di sana sudah ada Prita Kusuma. Prita, silakan dengan laporannya. Ya, Arista Jigo Sherifa yang bisa kami sampaikan kepada Anda adalah situasi terkini di pendopo Cikias Bogor, Jawa Barat. Kami bisa gambarkan situasinya saat ini sejumlah prajurit militer begitu ya sudah bersiaga di tempatnya masing-masing, sudah berbaris karena memang upacara prosesi persemayaman dan juga pemberangkatan jenazah Almarhumah Ani Yudhirono sebentar lagi akan dimulai. Saat ini yang bisa terdengar oleh Anda adalah memang masih pembacaan tahlil yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Istiqlal K.H. Nazarudin Umar tadi juga sudah sempat memberikan kesempatan kepada seluruh yang hadir untuk menyelesaikan sholat jenazahnya karena upacara pemberangkatan akan segera dimulai. Yang bisa kami laporkan adalah memang sampai saat ini jenazah masih berada di pendopo di tengah-tengah ini memang ditempatkan di sini sengaja khusus untuk agar para tamu, kerabat yang hadir semua bisa mendoakan dan juga mengucapkan Bila Sungkawa langsung. Dan tadi kita juga melihat pada pukul sekitar 10.30 waktu Indonesia Barat keranda jenazah sempat diangkat oleh sejumlah prajurit militer dan juga kemudian ditaruh atau ditempatkan di pendopo Cikias Bogor, Jawa Barat. Rencananya nanti akan ada sejumlah iring-iringan dari pihak keluarga dan juga prajurit militer yang sudah bersiap untuk melaksanakan upacara pemberangkatan jenazah almarumah Ani Yudhoyono. Kalau dari jadwal yang kami terima masih sesuai jadwalnya Arayn Sharifa pada pukul 13.30 nanti akan diberangkatkan menuju ke Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Ruta perjalanannya juga sudah dipersiapkan memang ini untuk mempersingkat waktu karena rencananya pada pukul 3 sore langsung dilaksanakan upacara pemakaman di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Informasinya memang masih akan dipimpin oleh inspektor upacara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rute perjalanan rombongan jenazah almarumah Ani Yudhoyono yang akan dilakukan oleh iring-iringan nanti akan berangkat dari Kediaman di Puri CKS kemudian menuju ke jalan alternatif di Trans Yogi Cibubur masuk ke arah tol Cibubur arah Jakarta kemudian keluar di Cawang dan nanti akan keluar di pintu tol Pasar Minggu Pacoran menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Situasinya saat ini memang di pendopo CKS Bogor, Jawa Barat atau di kediaman Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Mambang Yudhoyono suasana duka dan harum memang masih terasa terutama banyak sekali kerabat keluarga bahkan ada juga warga yang tinggal jauh dan sengaja memang datang ke sini karena mengaku terinspirasi atau menjadikan sosok almarumah Ani Yudhoyono ini sebagai taulah dan tadi kami juga sudah berbincang dengan sejumlah tokoh-tokoh publik pejabat yang hadir memang mengatakan belosokawannya dan juga merasa kehilangan sekali terutama kehadiran almarumah Ani Yudhoyono semasa hidup maksud kami ini benar-benar menginspirasi terutama kehadirannya mendampingi Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Mambang Yudhoyono pada saat menjabat sebagai Presiden baik itu saat bertugas hingga sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden tetap setia ini yang diakui oleh sejumlah tamu yang hadir bahwa merasa kehilangan sekali dengan berpulangnya almarumah Ani Yudhoyono saat ini memang tahlilan masih terus berlangsung Arish Sharifa sampai pada pokok 13.30 namun sejumlah persiapan dari iring-iringan mobil di depan pendoko Pur CKS juga sudah disiapkan ini yang bisa Anda lihat adalah sejumlah prajurit pasukan militer yang sudah berbaris bersiap untuk melaksanakan opacara pemberangkatan peti jenazah sementara itu yang bisa kami sampaikan informasinya kita kembali ke Arish Sharifa terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!